KEMLU Kementerian Luar Negeri, KEMLU, menelusuri pria diduga mahasiswa Indonesia yang berkelahi dengan pria diduga warga Amerika Serikat, AS, yang ada dalam video viral. KEMLU berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kabar tersebut. KEMLU menyatakan tidak dapat mengkonfirmasi bahwa pria tersebut adalah warga negara Indonesia, WNI. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh seluruh perwakilan RI kita yang ada di Amerika, bekerjasama dengan jaring komunitas Indonesia yang ada di sana. Hingga saat ini kita tidak dapat mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI KEMLU Juda Nugraha dalam press briefing virtual. Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 Saat ditanya lebih lanjut, Juda menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan berbagai pihak telah mendalami video tersebut. Seluruh perwakilan RIDIS bersama komunitas masyarakat Indonesia telah mendalami video tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima hingga saat ini, tidak dapat dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan dalam video tersebut adalah seorang WNI, ujar Juda lewat pesan singkat. Sementara itu, ketika dimintai konfirmasi secara terpisah, PLT Juru Bicara KEMLU, Oku Faizah Shah, menjelaskan maksud tidak bisa dikonfirmasi. Dia mengatakan perlu ada penelusuran lebih lanjut untuk memastikan pria berbaju hitam yang memukul roboh atau kopria AS tersebut adalah WNI. Tidak bisa dikonfirmasi artinya baik masyarakat Indonesia. Maupun perwakilan kita di AS tidak bisa mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan WNI. Perlu ditelusuri lagi sumber awal yang sebutkan yang bersangkutan orang Indonesia, mungkin yang bersangkutan lebih tahu, jelas. Sebelumnya diberitakan, video dua pria berkelahi viral di Metses. Salah satu pria berbaju hitam dalam video itu disebut-sebut seorang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di AS. Perkelahian itu disebut terjadi di sebuah persimpangan jalan di San Diego. Kemlu mencari tahu kebenaran informasi terkait pemuda itu dengan menghubungi kantor perwakilan di AS. Dalam video tampak awalnya pemuda yang disebut mahasiswa WNI itu didatangi pria berkaus krem. Tampak pemuda tersebut menahan diri untuk terlibat cek cok dengan terus berjalan mundur meski sempat ditendang. Namun, saat berjalan mundur, pemuda tersebut menabrak sebuah mobil yang berhenti. Saat itu, dia langsung diserang dengan pukulan. Dia bertahan dan melakukan perlawanan. Hingga akhirnya pemuda yang diduga WNI itu berhasil memukul jatuh pria yang mendatanginya. Namun dia masih sempat membantu membangunkan pria yang dipukul jatuh di tengah jalan. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?